Intro Unggahan video berdurasi 23 detik yang menunjukkan mobil berplat nomor merah nampak mengalangi kendaraan Damkar yang hendak melintas langsung viral di media sosial. Dalam video tersebut, mobil Damkar nampak telah membunyikan sirne dan lampu isyarat. Namun terlihat jelas mobil dinas berplat nomor E1104U sama sekali tidak memberikan ruang. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Salvo PP dan Pemadam Kebakaran Puja Gustian Anandi membenarkan adanya hambatan tersebut. Kejadian ini berawal dari mobil Damkar yang hendak menuju lokasi kebakaran di wilayah Jati Pamur namun sempat terkendala di jalan Kei Haji Abdul Halim karena terhalangi mobil dinas berplat merah hingga kurang lebih 300 meter. Padahal sesuai peraturan lalu lintas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 107 Puja menjelaskan jika kendaraan darurat yang menggunakan sirine dan lampu isyarat berhak mendapatkan prioritas di jalan raya. Artinya para pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan tersebut. dan kami menerima dan mendapat hambatan yang sekarang sedang terjadi di Metsos Kita terhalang oleh mobil plat merah Ketika itu, polisi kami berangkat dari Mako terhelangi di jalan Diaya Duhalim dari mulai KNPI hingga Lampu Merah SMA 1 Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Majelengka yang diduga sebagai pengemudi dalam mobil berplat nomor merah Oyo Kartoyo akan bicara Oyo mengaku dirinya sedang tidak konsentrasi sehingga suara sirine pun sama sekali tidak terdengar Terlebih, posisi pasca damkar menyalip mobil yang dikendarainya memang mengambil jalur kanan karena hendak belok kanan Namun Oyo menegaskan pihaknya sama sekali tidak memiliki niat untuk menghalangi damkar tersebut Saya melaju dari sana Tidak kedengaran Tidak ada mobil Gangkar di belakang Saya tidak konsen hal tersebut Karena Saya masih Kurang ini Kurang konsen gitu Terus Kebetulan Itu damkar mau Mendahului Saya hanya mau belok kanan Berdasarkan informasi yang dihimpun Oyo Kartoyo saat ini telah mengungkapkan permohonan maaf atas ketidaktahuan pasca mobilnya menghalangi laju damkar ini Begitupun pihak damkar Majelengka sangat terbuka dan memacarkan kesalahan sang pengemudi karena tidak konsentrasi saat pengemudi merupakan sifat manusiawi Jili Ortega RCTV Majelengka Jal Sólo Terima kasih Terima kasih.